assalamualaikum teman-teman semua hari ini saya mau maton jahe atau membersihkan rumput di tanaman jahe juga rumputnya mau buat pakanan ternak ini ya bersama anak-anak ikuti terus videonya jangan lupa like komen dan juga subscribe tanaman jahe ku ini berada di depan rumah ya teman-teman ini rumputnya udah sangat tinggi-tinggi banget sebenarnya udah lama mau diwatun tapi belum ada waktu terus ini sambil mencari rumput buat pakan sapi akhirnya diwatun sama anak-anak ini rumputnya itu udah pada panjang-panjang dan besar-besar sehingga tanaman jahenya udah nggak kelihatan teman-teman ini kita bawa tali dulu terus nanti rumputnya di atas ditaruh di atas tali sebenarnya disini banyak tanamannya ada kunyit juga ada coklat ketela dulu ini saya tanamin jagung teman-teman tapi kalah sama ayam jadi tinggal jahenya aja terus kalah juga sama rumput-rumput liar warnanya seperti ini tapi lumayan buat pakan ternak ini ya karena udah panjang-panjang banget dan ngaritnya juga nggak susah ini sebenarnya ini juga ada pepaya California nya tapi nggak begitu kelihatan karena pada mati teman-teman ada beberapa saja yang hidup dan kalah sama rumput liar seperti ini karena ini tuh harusnya rutin dibersihkan rumput-rumput seperti ini sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman-tanaman disini nah ini jahenya setelah diwatun sedikit kelihatan ini teman-teman jahenya seperti ini ini sudah dua hari teman-teman tidak hujan di tempat saya sehingga kering kalau matun hujan seperti ini kalau hujan seperti ini susah teman-teman karena rumputnya juga basah terus dikasih makan ternak juga nggak mau kalau rumputnya basah nah ini tuh sangat cerah banget siang-siang sekitar jam 2 ini sebenarnya ngarit itu paling enak sekitar jam 2an teman-teman karena rumputnya udah pada kering semua dan rumputnya itu pada kelihatan juga tidak basah untuk tanah-tanahnya seperti ini tapi kalau musim hujan susahnya itu kalau sore itu hujan teman-teman jadi terpaksa ngarit itu pagi hari ya begitulah susahnya jadi petani dan juga peternak teman-teman jadi kalau musim hujan itu mau ngarit itu harus diselesaikan waktunya biasanya kalau sore itu kan hujan jadi pagi-pagi itu harus sepat persiapan banyak rumput buat ternak jadi nanti waktu udah hujan itu tinggal di rumah aja udah ada rumputnya jadi nggak bingung lagi dan ini itu sebentar aja sudah dapat banyak teman-teman nah ini mau saya talikan dulu seperti ini diikat yang kenceng supaya membawanya nanti mudah teman-teman nah supaya ini tuh kenceng rumputnya diinjek sambil talinya ditarik dan sekuat mungkin ya seperti ini dan kalau dirasa udah kuat baru kita talikan masukkan ke dalamnya terus kita talikan yang kuat habis itu baru kita bawa pulang oke teman-teman ini sudah siap untuk dibawa pulang siap-siap untuk menggendong dan ini tuh berat banget karena ternyata banyak banget teman-teman dan saya susah untuk ngambil jariknya yang ada di belakang ini sehingga harus lewat bawah pun juga susah ini berat dan akhirnya dengan berusaha yang sangat ini saya berhasil ah ya Allah rekoso nih mau ngarit seperti ini teman-teman terus ini tuh jalannya juga menanjak nanti oke kita siap-siap untuk pulang ini teman-teman melewati jalanan yang menanjak ini nanti karena ini di depan rumah itu lada naik harus pegangan untuk naiknya sambil membawa rumput jadi udah susah kita mau kasih makan sapi langsung ini teman-teman dan malah nyangkut di bambu itu teman-teman di pagar nah ini dia sapinya udah seneng lihat rumput tuh sekarang kita mau kasih makan sapinya supaya kenyang dan nanti cepat gede dan juga sehat selalu teman-teman biasanya ngasih makan sapi ini sehari itu tiga kali siang pagi dan juga sore teman-teman selesai dikasih minum biasanya ngasih minumnya juga dua kali nah masih makannya itu seperti ini teman-teman ini kan panjang-panjang suketnya jadi harus dipotong-potong supaya makannya itu gampang seperti ini teman-teman tuh biar makannya lahap dan gampang ini sapinya itu cerewet sekali teman-teman jadi kalau nggak kenyang dia akan bunyi terus terus dan terus jadi harus dikasih makan yang kenyang sebelum dia tudur malam itu pokoknya sampai warg-tilek-tilek oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami ngarit di depan rumah sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih dan maturun semoga bermanfaat video saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan juga subscribe sampai jumpa like Terima kasih.